Intro Kampung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bersama kita yang sudah mendahulkan kita Peninggalan daripada luhur harus kita jaga dan harus kita rawat Dan harus kita bangkitkan lagi, jangan sampai tenggelam Hayu kita sedikit-sedikit, hayu kita bangkitkan lagi Baikpun acara penggelaran Jadi kita mencoba, untuk mencoba Menguatkan lagi, bekerjasama terutama dengan masyarakat Hidupnya seni itu karena ditanggap, matinya seni karena kagak ada yang nanggap, mati dah dia punah orang ada yang nanggap. Di balik gemerlapnya ibu kota, di balik kesibukan yang tak pernah henti, ada sebuah dunia lain. Dunia yang berdenyut di dalam bayang-bayang, menari dalam kesunyian malam, dunia yang tak terjamah oleh waktu, wayang golek betawi. Kayu yang tak bernyawa, dipahat dengan tangan yang syarat cinta dan warisan leluhur, merekah menjadi wajah-wajah yang mengisahkan perjalanan panjang, membawa kita menyusuri masa-masa yang tak lagi kita kenali. Namun disitulah, di setiap retakan kayu terkandung kisah yang masih bernafas tentang pahlawan, tentang pengkhianatan, cinta, dan kehormatan. Dalam satu tarikan nafas, sang dalang menggerakkan dunia. Golek-golek itu hidup, berbicara, dan mengguncang panggung kecil mereka dengan suara yang lebih lantang dari kehandingan malam. Awal kita mau proses acara, siap-siap. Terus, kita pakai busana rapi, pakaian rapi, habis itu selanjutnya kita prosesi ngukup goong, kalau orang sini bilang, atau tawasulan di bawah goong. Yang mana tawasulan di bawah goong itu, kita minta berkah selamatnya kepada hakikatnya Allah SWT, syaratnya dari orang tua kita, keruhun kita yang udah gak ada. Kita kirim padiah, kita kirim padiah, terus juga kita sebagaimana umat muslim, kita selalu menghormati yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah dari situ, berlanjut, kita dengan yang ada tuh sajen-sajen itu, macam peli, song, segala macem, ada yang tawasulan, selesai, barulah kita mulai instrumen-instrumen gamelan. Pengiring, wayang golek, betawipurwa. Kebetulan gamelan kita ini gamelan tua, gamelan warisan, jadi kita harus ada prosesi ngukup goong, yang mana kita minta berkah selamat. Wayang golek, betawipurwa, ini dulu di tanah betawi, adanya wayang golek, betawipurwa itu tahun 1919, dibawa oleh Raden Kuntang Galing, kayak Kuntang Galing, dari Cirende, kampung Blokgong, Ciputat. Beliau pulang dari Cirende, dikasih wayang sama Mbah Dalem, maksud tujuannya wayang golek cepak ini biar berkembang. Yang di Jawa Barat jadi wayang sunda, yang di Betawi ini jadi wayang golek betawipurwa, cikal bakalnya. Dan wayang golek betawipurwa ini dulu pernah eksis di tahun 1960-an, dan hilang atau redup di tahun 1980-an di eranya Ngkong Tuakisin. Dan sampai tahun 2009 bangkit lagi sama Bapak Dalang Haji Marisin Juanda sekaligus orang tua saya, sebagai guru saya. Tantangan terbesar dari seni budaya betawi ini, sebetulnya tantangan itu banyak. Dulu memang peninggalan dari nenek moyang kita, tidak ada hiburan ini, tidak ada hiburan ini. Selalu disebut seperti ada keliningan, acara ruatan, acara apa tadi? Kita ini atur geser dengan hiburan yang lain. Karena memang juga para-para penayakan yang tua atau gimana, tapi sekarang ini, makanya Bang Haji berusaha untuk membangkirkan lagi nih. Berjalan lagi kita tunjukkan bahwa peninggalan para leluhur kita di tanah Betawi, yaitu adalah seni budaya wayang golek maupun seni budaya wayang kulit, kita timbulkan lagi untuk di Tanggerang Selatan maupun Sejaga Tabek. Insya Allah dengan kita kerjasama, dengan para-para seniawan, pasti akan berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini saya bawa contoh. Ya beberapa contoh wayang golek Betawi Purwa. Nah ini kayak ini, ini wayang Arjuna. Sekilas wayang ini sama dengan wayang golek Sunda. Memang ini wayang golek Sunda. Tapi ada cirinya yang dipakai di wayang golek Betawi Purwa itu, wayangnya kecil-kecil. Karena mengadopsi yang dulu pernah datang ke Ciputat itu, wayangnya kecil-kecil seperti ini, gedenya. Nah terus wayang Arjuna ini juga menggambarkan sosok orang lelaki yang punya jiwa kesatria, satu. Keduanya, dia punya wibawa, komara, atau kalau komara itu ini apa namanya, pancaran aura yang bikin, wah para perempuan itu kegila-gila. Nah pada intinya si Arjuna ini, dia apa namanya, kalau di sifat manusia itu, wulas asih, yang mana kita sama manusia itu, dia baik, kita harus lebih baik. Dia jahat, kita jangan lebih jahat. Tapi ada sisi jeleknya Arjuna, selalu kegosok. Ada orang ngomong begini, dia ngikut. Ada orang ngomong begitu, dia ngikut. Itulah Arjuna. Selalu kebawa angin. Nah kalau Arjuna jalanan begitu, buah, pating, pelang, teng, teng. Nah, depan gue gede-gede dikit. Dia, set. Nah, ngomong dah. Kakang Semar, bagaimana itu yang kemarin, titipan saya di depan pintu, udah dilongok, apa belum. Jadi ciri nyawa yang gue lakukan bertahun-tahun, Purwa itu memang satu, bahasanya Betawi. Kedua, dia nggak ada, kalau orang Betawi bilang, tebeng hari-hari, nggak ada. Atau dinding pemisah, nggak ada. Jadi bahasanya, yaudah, bahasa sari-hari. Nah, selanjutnya ini karakter dari Astina, ataupun dari Kurawa. Ini wayang jarang kelihatan. Namanya wayang Kartomarmu. Nah, ini Kartomarmu, nih. Wayangnya. Wayang Kartomarmu ini, ya, sifatnya sama. Sama kayak Citra Yuda, sama kayak Duryudana. Tapi lebih dia nggak banyakan omong. Julit, tapi nggak banyak omong. Jadi kalau, apa namanya, dia ada selisih paham sama orang, diem-diem tau-tau, ceprot aja gitu modelnya. Nah, ini Kartomarmu. Mukanya merahnya bukan merah menyalah, tapi merahnya merah jambu atau pink. Nah, sifatnya sifat, kalau sekarang itu, tumenggung. Nah, sifat tumenggung. Jadi tumenggung itu, dia, kalau ada yang kurang beres di wilayah dia, langsung tindak. Ini langsung tindak. Langsung tindak gitu. Tapi kalau dia ada masalah sama orang, ya, dia nggak bergerak buru-buru. Tau-tau di belakang jeprot. Kartomarmu. Nah, ibingannya, dia ibingannya dia gagahan. Contoh, seperti ini. Selanjutnya wayang kesepuhan. wayang kilurah semar. Ini wayang kilurah semar. Wayang kilurah semar ini dia, awaknya hitam, badannya putih. Menggambarkan manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Ada siang, ada malam, terus ada lelaki, ada perempuan. Ada yang kaya, ada yang susah, ada yang kebelangsak, ada yang lebih kebelangsak. Nah, ini gambarannya kilurah semar badan aja. Susah dia ketawa, girang, dia nangis. Sirinya. Gitu. Kenapa bisa susah dia ketawa? Jangan sampai kesusahan kita ditahuin orang. Pernah orangmu belum tentu kalau kita susah sama Kalim bantuin. Iya, ada juga kali, Aluk loh, kata, gue juga apa? Tuh, kena loh, batu loh. Makanya susahnya dia ketawa, senangnya dia nangis. Gitu. Ini gambarannya wayang kilurah semar badan aja. Terus, ada pun tokoh ini di wayang golek betawipurwa adalah wayang penasehat. Karena dia itu salah satu dewa dari kayangan yang bergelar dulu Ismaya. Ismaya setelah dia turun ke dunia, ke bumi, bergelar kilurah semar badan aja. Seperti ini bentuknya. Gitu. Nah dia ngibingnya gitu tuh. Ting, 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 ting. Kayak lelek deh mah, terjalan begitu tuh. Tuh. Lalu udah, begitu udah nyampe dah. Baru udah tuh. Wuuu. Ah, 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 ah. Jangan. Tuh. Jadi suaranya diberat kayak aki-aki. Emang aki-aki, ben. Alhamdulillah, anak ndak pada sehat semuanya, tong. Syukur, syukur, syukur pada sehat, mah. Emang juga kita pada sehat dulu. Nanti emang milik jemilu. Bagaimana kita mengikuti aja itu, mah. Ntar kayak air pada ngalir, tong, ya. Begitu contohnya. Iya. Sejarah nyawa yang luar. Wayang golek, betawi, purwa. Wayang golek pertama purwa adalah dari tanah pengiriran Jakarta seperti Tanggerang Selatan. Gelar pertama kali di Radian Kuntang Galing. Ya datang Kuntang Galing yang sepuluh dari keraton kesepuhan dari Cirebon. Ya ikun Tanggalung menggelar pagelaran Wayang golek betawi purwa perwakna dari kampung Ciledu, Blok Blong. Keturunannya yaitu, ya ikun ini tahun dari 60-an. Pada tahun 89, setelah itu hilang kemudian. Hilang kemudian, muncul kembali lagi ke tanah Tanggerang Selatan, tahun sejaga tabuk ini adalah 2009. Kehidungan kepada saudara Kidalang MOC Saputra. Jadi, saya dulu bisa jadi Dalang Wayang golek betawi purwa ini. Mulanya saya berangkatnya itu dari, jadi Nayaga. Dari jadi Nayaga, Nayaga itu penggambel, pemain musik. Setelah selama saya menggelutin itu semua, dari tukang gong, tukang saron, tukang gendang, tukang kromong. Lama-lama-lama, saya dapat tantangan. Dapat tantangan dari orang kebayuran dulu itu. Orang kebayuran Cipulir. Jadi, ada orang mau hajat, pengen anggap wayang betawi. Saya unjukin tuh, ke tempat Bapak Haji Marsin Juanda, sebagai orang tua kita itu. Bukan orang tua, ada apa namanya, guru kita. Dulu kan, saya belajar sama beliau. Dia, beliau juga belajar sama kakek buyut saya, namanya Bapak Haji Usuf. Nah, akhirnya saya unjukin ke sana, dia bilang begini, pas pulang tuh. Bang, kok ini Dalangnya udah tua amat ya? Akhirnya saya ditantang. Sekarang berani enggak belajar. Ini masih ada waktu, satu bulan setengah. Kalau mau berani, besok ngelusak. Kalau udah mau nyampe deket hari, saya kemari, saya tanyakan. Bisa di situ jadi, orang bisa. Saya juga orang penasaran, kata dia. Akhirnya saya belajar tuh. Belajar, belajar, belajar. Belajar, uniknya belajar saya, enggak megang wayang sama Bapak Jimarsin Juanda tuh. Enggak megang wayang, terus enggak kita nulis cerita, harus pakai naskah begini, enggak. Saya kalau datang ke rumah beliau, diajakin ngobrol. Ngobrol begini, kita kongkok. Saya dari rumah membawa kopi, membawa gula, nyampe sana diseduh, ngobrol sampai pagi. Jadi ngobrolnya beliau itu ngajarinnya begini. Ngalor dulu, ngalor. Kalau ngalor bahasa Indonesia apa ya? Ke Tenggara dulu, entar muter, tau-tau ke Barat. Iya, ngalor dulu, entar-tau nyampe ke Kulon. Iya, padahal kita menuju ke Kulon, tapi dia ajak dulu muter obongannya. Begitu terus, begitu terus, sampai enggak nyampe tujuh Jumahat, saya kata beliau begini, udah sekarang lu mandi dah. Besok mengwayang lu mandi dah, nyari sumur ya, tong. Saya nyari sumur. Nyari sumur, sumur di kampung. Cuman ya enggak boleh ketawan orang, di kebun sumurnya. Mandi, itu biar-biar-biar, kita jalan kaki dulu. Enggak bawa motor, sepeda setinggal itu dimuncul perapatan. Begitu habis mandi, nyampe ke rumah beliau jam 5, lalu beliau begini. Dulu, gue masuk ke dalam dulu, lu jem-jem di sini, jalan kemana-mana tadi. Setengah 6 dia keluar. Nah, ngeluarin air segelas, gitu-gitu, pinum. Udah besok mengwayang, begitu. Jadi, langsung aja besok saya ngwayang. Tau-tau, ger aja kita ngwayang, gitu. Spontan langsung jadi, gitu. Aduh! Iyalah, begitu dong, baru kompak. Jangan kemana-mana. Tetap di sini aja. Di Pesona Indonesia. Jangan lari. Oh, ini yang namanya si UU. Usep, UU. Udel. Udel mana kembu? UU, ini mah. UU, kalau emang kagak mau nyerahkan itu orang Wadon, Pakal ditumbrak sama gua. Kalau nggak diserahin, kalau diserahin aman. Gue bagin lah, gue ditumbrak aja dah. Awas. Kalau gitu berarti ditumbrak. UU, ap, ap, wik, ya, ay. Uuh, dua, dua, dua. Busat, busat. Aduh. Kalau bangun, katanya orang jago. Aduh, ngasal. Awas. Wip, enam. Jangan diceger begini dong, U. Orang ribut, dia mau pagi sama anak. Kayak urusan gua, lu berdiam-diam aja. Uuh. Jangan main begini dong, U. Eh, awas. Waaah. Tantangan terbesarnya kita jadi dalam wayang golek batuipurwa ini. Satu, wayang ini tuh udah hampir kegerus zaman. Bukan hampir, malah emang gue kegerus ini, mah. Ya emang udah tinggal atuk sih ini, gak. Di blok saya doang. Satu, begitu. Kedua, wayang ini kurang ke-expose. Kalau wayang kulit betawi, memang masih banyak. Tapi wayang golek batuipurwa ini, ya satu-satunya. Tinggal di daerah Tangerang Selatan ini, gak ada lagi. Jalan ke-expose, itu dia. Terus juga, dari, apa namanya, segi peminat wayang golek batuipurwa ini, jaman sekarang kan anak muda, anak muda, ya mungkin mikirnya dia, wah wayang itu aki-aki, gitu. Identiknya aki-aki, ya apalah, gitu. Terus pasar kita juga kegerus, karena wayang, kalau orang nanggap wayang katanya sama juga nanggap lenong, mahal. Mungkin kita nanggap otek, yang gitu, murah, gitu. Kita harus bisa pintar-pintar, apa namanya, mempertahankan panggung, gitu. Misalkan, pagelaran sekarang nih, pakai tekniknya begini, besok bagaimana. Harus bisa begitu, itulah tantangannya. Kalau teknik wayang golek batuipurwa ini, dari ini ya, ibingan. Ibingan, contoh kayak gini nih. Jadi dari ibingan, ibingannya, ya kan ini wayang sama kayak wayang golek sunda. Beda sama wayang kulit. Jadi dia, kalau ngibing, rasa di hati kita mudung ikut ngibing. Itu, mudung ikut ngibing. Kalau orang ikut ngibing, udah jadi. Contoh begini nih. Ini rasa kita di sini, di wayang ini. Jadi seolah-olah kita ini jadi dia. Nah dia ada di kita, gitu. Itu tantangan yang paling ribet. Kalau suara sih tergantung ya. Tergantung kita gimana kita nyikapin karakter, gitu. Kalau karakter dia wayang bima, ya kita mudu gentem, gitu. Sama kita tantangannya nggak boleh. Kalau mau manggung, jangan minum es. Ingin mengangkat kembali hiburan yang sudah lama menghilang. Kita berusaha dengan dari daerah Betawi ini, kita timbulkan lagi untuk penggelangan seni budaya, wayang golek maupun wayang kulitnya. Nah, insya Allah semua ini, dengan penggirinya kita dikerjasama dengan Giri Jaya ini akan berjalan lancar. Akan kita timbulkan lagi. Yang sudah puluhan tahun, yang sudah lama tenggelam. Hadirnya di saat kita ada pertemuan, peresmian di gedung, baikpun yang mau hajat, diajatan di kampung, selilingi kampung. Tangsel ini bisa dilaksanakan penggelaran wayang golek bertawi atau wayang kulit bertawi. Artis papan atas. Lah papan atas ini. Kalau kita bicara kesulitan, ya hal apapun pasti ada kesulitan. Tapi dengan adanya kita bekerjasama bareng untuk melestarikan seni budaya Betawi dan peninggalan para leluhur kita. Kita bekerjasama. Kalau bukan kita yang mencintai seni budaya kita, siapa lagi? Dan kita memang mencoba tidak seperti mudah membalik tahan. Tapi kita harus pelan, harus kita sampaikan bagaimana ini. Kita peninggalan para leluhur kita, dari peninggalan para leluhur kita, dari seni budaya Betawi, jangan sampai ke negara, ayolah, kita bareng-bareng, kita bekerjasama, ayo kita buka lagi, kita kecintai lagi peninggalan dari para leluhur kita. Betawi, sebuah identitas yang dibangun di atas sejarah panjang, menuturkan ceritanya lewat wayang. Dan wayang golek, bukan sekedar hiburan. Ia adalah denyut nadi jiwa Betawi yang terus berdetak di tengah zaman yang semakin asing. Di tengah gegap gempita modernitas, suara-suara itu nyaris tenggelam. Tradisi yang dulunya megah, kini terancam layu. Ini bukan hanya tentang seni, ini tentang siapa kita. Tentang sebuah warisan yang menanti untuk dijaga agar tidak hilang dalam debu waktu. Inilah wayang golek Betawi, lebih dari sekedar pertunjukan. Ia adalah jiwa yang berbicara, dan tugas kita adalah mendengarkannya sebelum terlambat. Alhamdulillah, selamat, selamat. Juragan, selamat. Selamat cepat. Alhamdulillah, sekarang kita pada berkah selamat ya, Mangya. Selamat yang ditonton, selamat yang pada nonton. Alhamdulillah, ini Juragan Arjuna bisa balik lagi ke Marta. Akhirnya, kalam kembang, tentu selaga seri, tutup lawang Shiguataka. Terima kasih. Terima kasih.